Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi Nah tema kali ini adalah mendidik anak balita Balita itu di bawah 5 tahun sering juga disebut dengan pendidikan anak usia dini Nah untuk bisa mengerti bagaimana cara mendidiknya Maka kita perlu mengerti juga anak usia dini itu bagaimana Nah anak usia dini itu ada beberapa fenomena atau beberapa karakteristik ciri-ciri Yang pertama anak usia dini itu menirukan Dia menirukan suara binatang, dia menirukan gaya orang tuanya Dia menirukan perilaku ayahnya, dia menirukan apa yang ada di televisi Nah karena pola anak usia dini itu menirukan Maka sebenarnya cara mendidiknya menjadi mudah Misalnya berikan aja dia teladan Karena memang pola saat itu dia meniru Nah maka orang tua perlu menjadi teladan Atau istilahnya menjadi gembala bagi anak-anak yang memberikan contoh atau teladan Maka anak akan menirukan Kalau misalnya pengen anaknya santun Ya orang tuanya ngomong santun Orang anaknya ingin supaya nyalamin tangan kanan Ya dikasih contoh aja tangan kanan Wah pengen supaya mereka itu gak berantem Nah bapak ibunya jangan berantem Orang tuanya berantem terus ya Anaknya berantem juga karena mereka menirukan apa yang dilihat Anak usia dini mereka tidak melakukan yang diajarkan Tapi mereka melakukan yang dilihat Maka berikan contoh atau teladan Misalnya seorang anak yang umurnya belum setahun gitu ya Dibawa ke Eropa walaupun dia orang Jawa atau orang Sunda Maka kalau dia diadopsi oleh keluarga di Eropa Tentu dia akan berbicara bahasa Inggris Bukan bahasa Sunda atau Jawa sesuai DNA atau genetiknya Tetapi sesuai lingkungan di mana dia diasuh Kalau dia diasuh oleh keluarga Inggris ya bahasa Inggris Dia diasuh keluarga Jerman ya bahasa Jerman Kenapa? Sekali lagi Anak itu menirukan Dia mengucapkan apa yang dia dengar Dia dengar di televisi Dia dengar di Youtube Dia dengar di sinetron kata-kata kotor Sumpah serapah Anda berbohong Orang tuanya bingung Nah ini gak diajari kata-kata kotor kok Berkata-kata kotor Karena dia menirukan apa yang dilihat oleh dia dalam media Dalam sosmed, di gadgetnya Karena itu selain memberikan teladan Maka orang tua juga perlu memberikan lingkungan yang aman Lingkungan yang ramah Lingkungan yang santun Lingkungan yang agamis Perhatikan lingkungan anak temannya siapa Dia ngomong sama siapa Dan terlebih lagi Apa yang dilihat di dalam gadgetnya Karena sekarang lingkungan anak itu ya gadget Dia bergaul, bermain, mendengarkan Berinteraksi dengan gadget Berjam-jam setiap hari Maka jangan sampai dia menirukan yang tidak baik Yang ada di situ Kita gak mengajarkan Tapi anak melakukan Karena dia meniru Apa yang dilihat di dalam gadgetnya Memberikan teladan di dalam segala hal terhadap anak usia dini atau balita Ketika di rumah misalnya ada misbah keluarga Berdoa sekeluarga Anaknya dibawa beribadah Maka itu juga yang akan menjadi perilakunya Bahkan dikatakan bahwa di anak usia dini Maka kebiasaan yang dibiasakan Perilaku yang dibiasakan di usia itu Itu akan menjadi karakternya seumur hidupnya Karena itu betapa pentingnya Memberikan teladan kebaikan Teladan suka menolong Suka cita Tidak berbohong Malah jangan anaknya diajari berbohong Misalnya ada tamu nyari ibu Lalu atau bapak Kasih tau anaknya Eh kasih tau ya kalau mama gak ada Wah itu teladan yang sangat buruk Karena anak saat itu Pelajarannya pola hidupnya yang paling gampang adalah menirukan Maka memberikan teladan menjadi cara pembelajaran kehidupan yang mudah Teladan dalam etika di meja makan Ngobrol Berpakaian Dalam menyambut tamu Berhubungan sama orang lain Maka semuanya diserap habis oleh anak usia dini Mari kita menjadi teladan bagi anak usia dini Entah itu anak kita, cucu kita, keponakan Sehingga mereka bisa menyerap nilai-nilai kebaikan Mereka menyerap perilaku yang baik Yang santun menjadi manusia yang berbudiluhur Mereka cerdas, mereka pintar, mereka ceria, mereka ceramah Berkarakter, berintegritas Itulah tentu anak-anak yang kita inginkan Dan dengan cara memberikan teladan Terima kasih telah menonton!